Pedang Iblis Langit Jelit 3. Iba-tiba satu bunga putih dilemparkan ke arahnya. Ia pungut bunga itu dan mencium. Ahaha rupanya bunga inilah yang mengedarkan hawa harum yang luar biasa. Katanya dalam hati. Perlahan-lahan ia merasa kepalanya pusing, kedua matanya sangat berat. Tanpa merasa ia jatuh di tanah dan tertidur nyenyak. Sejenak dengan itu, tampak dua wanita masuk ke dalam untuk kemudian keluar lagi sambil menggotong Song Lim. Arak yang diminum oleh si kakek Picek dan si orang ganjil itu telah membuat mereka tidur nyenyak dan lama. Mereka baru terjaga pada esok harinya ketika matahari sudah jauh di tengah. Begitu membuka kedua matanya, si kakek Picek tidak melihat Song Lim. Ia membangunkan Citsu Sin Cek dan menanya. Hei, orang ganjil. Song Lim pergi kemana? Orang ganjil itu masih mau tidur terus. Ia hanya mengeram dan tidur lagi hei. Orang ganjil. Bangun. Kemana perginya Song Lim? Citsu Sin Cek, yang sangat menyukai Song Lim pada pertama kali ia melihatnya, ia sudah rela mengeluarkan seguci arak dan sepiring panggang babi. Kini, setelah diberitahukan Song Lim telah lenyap, ia merasa agak gelisah. Apakah anak itu telah pergi tanpa pamit? Atau malah petaka telah menimpa pemuda itu? Ia tertawa gelak-gelak lalu menangis terseduh-seduh. Hei, orang ganjil. Berhenti menangis. Coba lihat apa ini kata si kakek Picek sambil memperhatikan setangkai bunga putih yang dipungutnya di ruangan depan. Citsu Sin Cek meneliti bunga putih itu dan segera mengetahui bahwa bunga itu adalah dari Ban Biao Lini. Ia terkejut lalu meloncat keluar menuju ke biara Ban Biao untuk menolong Song Lim yang telah dibius, diikuti oleh si kakek Picek. Memang Song Lim telah dibius dan dibawa pergi oleh Ban Biao Lini dan Cui Ting Hoi Hong. Di perjalanan terdengar Ban Biao Lini berkata, Suci, kita tak dapat pulang ke markas, karena khawatir diketahui oleh Ngoli Ko Aiso. Menurut pendapatku, lebih baik kita bawa pemuda ini ke biara Ban Biao saja. Cui Ting Hoi Hong memikir sejenak untuk kemudian menyaut. Jangan! Bunga putihmu tentu sudah diketahui oleh kedua orang ganjilirkan pemuda ini dan mereka tentu akan langsung datang ke biara Ban Biao. Ban Biao Lini harus mengakui bahwa saran sucinya betul. Ia tak dapat membawa Song Lim ke markas partai Cheng Goan Pang atau ke biara Ban Biao. Akhirnya ia mengambil keputusan untuk membawa pemuda itu ke tempat gurunya. Tetapi Cui Ting Hoi Hong masih merasa keberatan. Bagaimana jika perbuatanmu diketahui oleh suhu tanyanya? Hektometer, tetapi Sumoikita Ban Siao Lini pernah datang memberitahukan kepada aku bahwa guru kita sakit keras. Mungkin sekarang ia sudah mati. Maka Cui Ting Hoi Hong terpaksa menurut saja pergi ke kuil Cui Peiam di pegunungan bongsan ketika mereka hampir tiba di kuil tersebut. Hari sudah senja, cahaya matahari yang merah memandikan seluruh daerah di pegunungan itu. Di depan kuil Cui Peiam beberapa biarawati tengah berdiri menikmati pemandangan di sekitarnya di waktu senja itu. Dari kejauhan Ban Biaulini sudah melihat saudara seperguruannya, Ban Siao Lini tengah berdiri di antara biarawati-biarawati itu. Ia memanggil. Sumoik. Sumoik. Ban Siao Lini merasa girang mendengar suara panggilan yang tak asing lagi. Ia menghampiri mereka, dan mengawasi wanita cantik yang menyertai sucinya dan seorang pemuda yang digotongnya. Sumoik, ini adalah Toa Suci. Ia bernama Cui Ping Hoi Hang di waktu Toa Suci berada di sini, kau belum masuk menjadi biarawati. Ban Siao Lini segera mengaturkan hormat seraya berkata, Toa Suci. Perasaan herannya belum lenyap melihat Song Lim yang tertidur nyenyak. Maka ia menanya lagi. Suci. Siapakah pemuda itu? Apakah ia menderita sakit? Cui Ping Hoi Hang berdusa dengan berkata, oh. Ia adikku. Ia terluka dan perlu beristirahat di dalam biara beberapa hari. Ayoh, sediakan satu kamar untuk kami. Ban Siao Lini tak dapat ditipu. Ia dapat melihat dari wajah pemuda itu yang tidak tampak menderita sakit, dan mengetahui maksud sejati dari Suci dan Toa Suci-nya. Hanya ia sungkan menegur. Ia mengajak mereka masuk ke dalam. Mereka terus pergi ke satu kamar di belakang. Ketika Ban Biao Lini menanya tentang keadaan guru mereka, Ban Sian Lini menyahut dengan nada yang sedih. Oi Guru kita sadah mati pada kira-kira dua bulan yang lalu, dan jenazahnya telah dikubur di dekat menara Ban Lengta di belakang diara kita ini. Sahutan itu membuat Ban Biao Lini menjadi gembira, karena ia akan dapat melakukan segala sesuatu terhadap Song Lim. Pada waktu itu ia juga ingat bahwa gurunya ingin menyerahkan suatu benda kepadanya, maka ia menanya. Sumui, ketika guru kita mau menutup mata, apakah ia menyerahkan sesuatu kepadamu? Hai Ii, ketika guru kita mau menutup mata, karena ia tidak melihat kau, ia menjadi sangat marah. Ia menutup mulutnya sampai ia menarik napasnya yang terakhir. Apakah guru kita tidak mewariskan kitab ilmu silat kepadamu? Guru kita tidak mewarisi apa-apa, dan ia pun tidak meninggalkan pesan. Ia sangat marah dan menutup mulutnya sampai mati. Ban Biao Lini mulai mencurigai adik seperguruannya itu. Ia yakin guru mereka telah mewariskan satu kitab catatan-catatan ilmu silat. Ia lalu berunding dengan Chowip Ting Hoi Hang untuk mencari dan mencuri kitab itu. Pada malam itu, setelah menaruh Song Lim di atas tempat tidur, mereka lalu berusaha mencari kitab guru mereka. Mereka menanti sampai lewat tengah malam, kemudian mereka menghampiri kamar yang berada di loteng atas. Kamar tersebut adalah kamar di mana Toa Pei Sinli, guru mereka almarhum, menyimpan buku-bukunya itu terlarang untuk siapapun, kecuali bila Toa Pei Sinli memanggil orang itu masuk. Mereka juga tidak mengetahui keadaan di dalam kamar perpustakaan itu. Dengan ilmu meringankan tubuh mereka naik ke atas loteng tanpa suara. Tetapi baru saja merela tiba dekat kamar tersebut tiba-tiba berkelebat sesosok tubuh dan keluar jendela kamar itu. Mereka terkejut. Suci, orang itu lihai sekali bisik bandiaul ini. Ya, aku khawatir jika orang itu telah masuk dan mencuri kitab yang kita hendaki. Ayoh, kita untuk memeriksa. Dari jendela yang sudah terbuka, mereka meloncat masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar yang gelap itu, mereka tak mengetahui dan melihat di mana buku-buku yang berharga tersimpan. Tiba-tiba dari jendela dilontarkan satu benda kecil. Bandiaul ini, maupun Cui Ping Hoi Hang terkejut. Benda itu dipungut oleh Bandiaul ini yang ternyata adalah sehelai kertas yang dilipat. Di bawah sinar bulan Bandiaul ini membuka lipatan kertas dua terkejut melihat tulisun dari gurunya di atas kertas itu yang berbunyi. Murid terkutuk. Kuwilcu peiyam ini telah dinodai oleh kamu berdua. Lekas pergi ke Menara Ban Lengta untuk membunuh diri. Dengan demikian kamu masih dapat mencuci dosa. Bukan main terkejutnya mereka. Tulisan itu baru saja ditulis oleh guru mereka. Tetapi Bandiaul ini bilang guru mereka sudah mati pada dua bulan yang lalu. Sumui. Guru kita belum mati bisik Cui Ping Hoi Hang. Hektometer, masakan Bandiaul ini berdusta? Tetapi tulisan ini aku yakin betul adalah tulisan guru kita. Pada saat itu terdengar suara derap kaki. Mereka lekas-lekas keluar dari kamar perpustakaan, lalu turun dari loteng. Mereka sudah mengambil keputusan untuk lekas-lekas pergi ke kamar belakang, lalu menggotong Song Lim keluar dan melarikan diri. Tetapi, ketika Merk masuk ke dalam kamar, Song Lim sudah lenyap. Mereka berdiri terperanjat untuk sementara waktu. Mereka berjalan keluar setelah semangat mereka pulih kembali. Baru saja melangkah keluar, mereka dihadang oleh seorang yang berpakaian serba hitam, menutup mukanya dengan kain hitam dan memegang sebatang bambu hitam sepanjang satu meter. Bambu hitam itu mengeluarkan sinar hijau, dan adalah satu mustika milik Wilcu Peiam, dan biasanya disimpan di dalam menara Ban Lengta. Bambu hitam itu tidak digunakan jika tiada urusan penting. Ban Biaulini maupun Cu Ping Hui Hang pernah menjumpai banyak jago-jagi silat yang lihai namun pada saat itu menghadapi orang yang bertopeng seperti itu mereka menjadi lumpuh dan tak berdaya. Cu Ip Yok Hui Hang mengetahui bahwa mereka tak dapat melawan orang itu. Ia berpendapat bahwa jalan yang terbaik ialah melarikan diri. Maka ia meloncat pergi, tetapi seperti bayangan, orang itu mendekati dan menghadangnya sambil tertawa seperti kuntianak. Murid terkutuk. Apakah kitab mustika sudah kamu temukan? Tanya orang yang bertopeng itu. Mereka makin ketakutan, karena bentuk tubuhnya, suara dan senjatanya, bambu hitam, semuanya serupa benar dengan milik mendilang guru mereka. Bila mereka ingat bahwa mereka disuruh pergi ke menara Ban Lengta untuk membunuh diri menyuci dosa, mereka makin jadi ketakutan. Ayoh, bilang. Kitab mustika sudah diketemukan atau belum bentak lagi si topeng hitam. Ban Biau Lica Ilekas Zem menyahut dengan ketakutan, suhu, kitab mustika apa? Suhu. Kami tidak menemui kitab itu, kata Cui Ping Hoi Hang, mungkin telah dicuri orang lain. Siapa yang telah mencuri kitab itu? Ketika kami masuk, kami melihat seseorang meloncat keluar dari jendela. Kami tak mengetahui siapa orang itu. Hektometer, apakah kamu mengaku berdosa tanda serubin Biau Lini meratap? Suhu, kami mohon suhu dapat memberi ampun untuk kesalahan kami yang pertama kail ini. Hektometer, pertama kali. Dosamu yang menodai suasana, tak dapat diberi ampun bentak orang yang bertopeng itu sambil mengangkat lengannya untuk memukul. Cui Ping Hoi Hang yang masih ingin hidup segera melempari orang yang bertopeng itu dengan senjata rahasianya. Si topeng hitam mengebat bambu hitamnya. Sinar hijau menyelokan matu dan semua jarum beracun yang dilontarkan oleh Cui Ping Hoi Hang terpukul balik dan menusuk si penyerang. Satu jeritan yang memecahkan suasana sunyi senyap di malam itu terdengar, dan wanita itu jatuh tersungkur mati seketika. Tiba, entah dari mana meloncat datang seorang yang menusuk si topeng dengan sebilah pedang. Pada saat itu ban Biau Lini sedang menanti gilirannya dipukul mati oleh si topeng. Ia terkejut ketika orang itu membentak. Nenek bangsat. Kau berani mencuri pakaian dan senjata guruku. Pada saat itu pula, ban Biau Lini mengira bahwa si topeng itu bukan gurunya, tetapi orang lain yang menyamar sebagai gurunya melihat Toa Sucinya sudah mampus, dan Song Lim tak ketahuan. Dibawa oleh siapa, ia pun menjadi nekat. Dicabut pedangnya dan mengancam. Bangsat. Kau berani menyamar sebagai guruku. Ayoh, bayar kembali jiwa suciku. Tanda petik. Ha. Toa suci telah dibunuh tanda seru tanya ban si Aulini dengan terperanjat. Lalu mereka berdua menyerang si topeng dengan pedang. Si topeng melawan dengan bambu hitamnya. Pertarungan berlangsung selama 20 jurus, ia agaknya tidak bermaksud membunuh mereka, tetapi bertarung sambil melarikan diri. Ketika sudah hampir sampai ke menara Ban Lengta, ia meloncat dan melarikan diri. Ban Biaulini mengejar, diikuti oleh sumuinya. Mereka mengejar terus sampai ke menara Ban Lengta yang dibangun di tengah-tengah hutan pohon cemara. Menara Ban Lengta adalah makam untuk mengubur jenazah-jenazah pemimpin kuilcu peiam, dan merupakan suatu tempat keramat. Ban Biaulini merasa berdosa menghadapi arwah leluhur pemimpin-pemimpin kuil itu. Ia berhenti mengejar dan tercengang ketika melihat Song Lim sedang duduk di bawah merara itu dengan sikap acuh-ta'acuh seperti satu patung. Ban Biaulini menjadi gembira menjumpai pemuda idamannya itu. Ia menegur. Hei, adik Song Lim. Mengapa kau berada di sini? Apakah kau tak merasa dingin? Song Lim tidak menyaut. Ia mengambil pedang Tian Mokiam dan membacok wanita itu. Ban Biaulini meloncat mundur seraya berteriak. Hei, pedang Tian Mokiam itu bukan barang permainan. Ayoh, ikut aku pulang ke kamar. Tiba-tiba dari belakang Song Lim muncul si topeng dan membuat Ban Biaulini maupun Ban Siaulini jadi pucat. Murid durhaka bentak lagi siorang bertopeng. Lekas bunuh diri untuk menebus dosa. Ban Biaulini tiba-tiba jadi gusar. Siapa yang kau maksud dengan murid durhaka bentaknya guruku Toape Isini sudah meninggal dunia. Kau hanya menyamar sebagai guruku. Siorang bertopeng tiba-tiba menggerakkan tangannya dan membuka kain yang menutupi mukanya. Melihat muka itu, Ban Biaulini mendadak jadi pucat. Karena itulah muka gurunya. Tanpa terasa ia melangkah mundur ke belakang. Coba lihat aku ini siapa bentak orang ya rak bukan lain daripada Toape Isini. Diam-diam Ban Biaulini mengumpulkan seluruh tenaganya. Kemudian secepat kilat ia meloncat pergi. Toape Isini mengejar, tetapi Ban Biaulini yang tidak menduga bahwa gurunya masih hidup, tiba-tiba meloncat dan menghadang dengan maksud meneliti paras gurunya sehingga Toape Isini jadi terhadang. Hei, Siawji seru Toape Isini apakah kau sudah tidak mengenali lagi gurumu? Ban Biaulini melihat paras gurunya sejenak, lalu berlutut dan berkata, Suhu, aku tidak mengetahui jika Suhu masih hidup. Toape Isini bersenyum getir sambil mengawasi muridnya itu. Aku tidak bisa menyalahkanmu, katanya aku harus menyalahkan diriku sendiri. Aku sudah merencanakan memancing dua murid yang durhaka pulang ke sini, dan menyuruh mereka membunuh diri untuk menebus dosa, tetapi, rencanaku itu hanya membuat kau berduka cita selama dua bulan. Kesempatan yang baik itu digunakan sebaiknya oleh Ban Biaulini untuk melarikan diri. Toape Isini lalu menunjuk Ban Siaulini dan sambil menghadapi Song Lim ia berkata, Ini adalah muridku satu-satunya yang akan mewarisi segala sesuatu dari kuil Cupe Iam, dan menjadi ahli warisku. Song Lim membungkukan tubuh mengaturkan hormat serta menyahut aku mengucapkan banyak terima kasih karena Lociampue telah menolong jiwaku. Di kemudian hari jika aku menjumpai Ban Biaulini, aku akan tangkap dia dan membawanya ke sini. Oh, tak usah. Aku sendiri dapat menangkap dan menghukum dia sahut Toape Isini. Lalu ia menyuruh muridnya Siaulini. Pergi ke kamar perpustakaan. Di belakang buku Ngergo Chi, lima dasar, yang di tingkat ketiga lemari buku, ada satu kitab kecil. Ambilah kitab itu. Ban Siaulini segera lari melaksanakan suruhan gurunya. Sejenak kemudian Garawati itu sudah kembali lagi dengan sikap yang cemas. Suhu katania, celaka. Kitab itu telah tercuri. Dan aku lihat dua orang telah menyerang masuk ke dalam kuil kita. Toape Isini juga terkejut. Ia berseru. Celaka. Kitab Tianmokeng, ilmu-ilmu silat iblis langit, yang aku simpan begitu lama dicuri orang. H-A-I-I-I, malapetaka akan menimpa kalangan Kang-O lagi. Lo Chiampo-e. Apakah kitab Tianmokeng itu tanya Song Iim? Tianmokeng adalah kitab catatan-catatan ilmu siayat dari Tianmoketaisu yang hidup pada kira-kira seratus tahun yang lampau. Kitab itu aku sembunyikan di kuil ini agar tidak jatuh ke dalam tangan orang jahat. Apakah tiada ilmu lain yang dapat mengimbangi ilmu-ilmu silat dari Tianmokeng tanya Ban Xiaolini? Ada kitab Pek Giyok Gici. Tetapi kitab itu katanya sudah lenyap di dalam telaga, dan mungkin tak dapat diambil lagi. Percakapan mereka tiba-tiba diganggu oleh suara gaduh. Toape Isini menegur. Siapa yang telah datang menganggu kuil Cupe Iyam? Tanda seru lalu ia mengajak muridnya dan Song Lim kembali ke dalam kuil. Begitu tiba di depan kuil, mereka melihat dua orang ganjil yang sedang memikin gaduh. Toape Isini segera meloncat dan menjotos ke arah orang yang kakinya pincang. Si pincang mengegoskan jotosan itu seraya berseru. Jotosan hebat lalu ia pun mengirim satu jotosan yang hembusan anginnya mendesir-desir sambil berseru. Hei! Orang ganjil. Tinju Cic Suci yang rupanya ketemu tandingannya. Nah, sekarang giliranku untuk menyerang. Mendengar seruan itu Song Lim menjadi gembira, karena orang yang berseru itu adalah si kakek Picek, Tokbok Sin Kai. Ia lekas-lekas memanggil. Lociampu ee! Jangan berkelahi. Kita semuanya adalah kawan-kawan. Si kakek Picek memanggil kembali. Hei sahabat kecil. Kau di mana? Ayoh, lekas keluar. Toape Isini yang sudah siap menyerang lagi segera menahan serangannya. Mendengar Song Lim berteriak mengatakan mereka adalah di antara kawan-kawan. Si pincang atau Citsu Sin Cek lalu berkata. Hei! Ayoh, pasang lampu. Kita tak dapat saling mengenal di dalam tempat gelap ini. Ban Siaul ini lekas-lekas pasang lampu, dan suasana menjadi terang. Song Lim lekas-lekas menghampiri kedua orang ganjil itu. Ia juga berkata, Lociampu ee, mengapa bisa datang ke kuil ini? Si pengemis Picek menanya. Siapa pemimpin kuil ini? Song Lim segera memperkenalkannya rawati tua itu sambil berkata, Pemimpin kuil ini adalah hangkatan tua Toape Isini. Kedua orang ganjil itu tertawa gelak-gelak seraya berkata, Hi, hi. Kita bertiga terkenal dengan julukan Bulim Sam Sin, tiga orang sakti di kalangan Bulim. Kita bertiga belum pernah berjumpa. Tetapi kali ini kita Bulim Sam Sin dapat berjumpa di dalam kuil ini. Hai, kita betul-betul merasa gembira. Kedua orang ganjil itu menghampiri si biarawati tua dan menjurah kepadanya. Aku sebagainya rumah menyambut dengan tangan terbuka. Kedua tai hiap diminta sudikiranya menikmati teh keistimewaan kuil ini. Kata si biarawati. Demikianlah Tokbok Sin Kai dan Citsu Sin Cek menjadi tamu Toape Isini, dan mereka bercakap-cakap dalam suasana persaudaraan. Toape Isini tidak lupa memberitahukan kedua tamunya tentang telah tercurinya kitab Tianmokeng. Menurut keterangan muridku, Ban Siao, ia melihat satu bayangan hitam masuk ke dalam kamar perpustakaan. Tetapi aku menduga Ban Biao, muridku yang durhaka, yang telah mencurinya kata lagi si biarawati. Kita harus menangkap Ban Biao Lini untuk memperoleh pengakuannya. Jika betul ia yang mencuri kitab itu kita juga tak usah khawatir, karena ia memerlukan jangka waktu 10 tahun untuk berlatih ilmu-ilmu silat dari kitab tersebut kata si Picek. Pendapat si kakek Picek itu beralasan. Maka mereka berpendapat bahwa usaha mencari kitab Tianmokeng belum terlambat. Lalu Toa Pei Sinni menyerahkan urusan kuil kepada Ban Siao Lini sebelum ia bersama-sama kedua orang ganjil itu mencari kitab Tianmokeng yang diduga telah dicuri. Sung Lin juga terpaksa berpisah dari ketiga bulim Sam Sin itu, dan berlalu dari pegunungan bongsan untuk melanjutkan perjalanannya. Ia sangat benci orang-orang dari Partai Cheng Goan Pang yang terbukti semuanya jahat, tamak dan keji. Sudah beberapa kali jiwanya terancam karena orang-orang dari Partai Cheng Goan Pang itu. Maka ia mengambil keputusan untuk membasmi partai tersebut sebelum ia pergi ke Ban Kiap Kumo. Tekadnya segera dilangsungkan. Dalam beberapa hari saja sudah tersiar kabar di kalangan Kang Ou bahwa beberapa cabang Partai Cheng Goan Pang di sepanjang sungai Hoaiho telah diubrak-abrik oleh seorang jago silat pedang yang muda belia. Diceritakan bahwa pada waktu hawa sangat panasnya tampak Sung Lin menuju ke markas besar Partai Cheng Goan Pang. Meskipun di sepanjang jalan ia terus-menerus dikuntit, namun orang-orang yang menguntit tak berani menegurnya. Dengan melalui Provinsi Ou Yam ia menuju ke kota Gakgyo. Semenjak ia meninggalkan Pegunungan Bong San, ia telah dikuntit oleh orang-orangnya Cheng Goan Pang, dan ketika tiba di Telaga Tong Teng, ia diamat-amati lebih teliti lagi. Ada pun markas besar Partai Cheng Goan Pang di atas puncak dari Pegunungan Tong Teng Kun San, tidak berjauhan dari Telaga Tong Teng yang luas dan besar. Untuk pergi ke markas itu, orang selalu menggunakan perahu. Perahu di dalam Telaga tersebut merupakan pos-pos rahasia. Segala tindak tanduk atau gerak gerik Song Lim telah dilaporkan dengan menggunakan burung-burung udara pos. Penggantian dian pengintaian terhadap dirinya di luar pengetahuannya. Namun, usaha Partai Cheng Goan Pang untuk membunuhnya sudah mengemparkan seluruh rimba persilatan. Sementara itu, pemimpin Cheng Goan Pang telah mengundang banyak jago-jago silat untuk menghadapi Song Lim. Para jago silat telah dijanjikan kesempatan untuk merebut pedang Tian Mokiam apabila berhasil menaklukan atau membunuh Song Lim. Di samping itu, para jago silat ingin menyaksikan pertarungan yang akan terjadi antara Song Lim alias Kau Hoa Kiam Kek dan Ngo Liko Aisau, pemimpin besar Partai Cheng Goan Pang. Demikianlah, daerah di sekitar Telaga Tong Teng atau Pegunungan Tong Teng Kun San telah menjadi ramai dengan kedatangannya banyak jago-jago silat dari berbagai tempat, sehingga rumah-rumah penginapan dan rumah makan di kota Gak Kyo selalu mengalami kesibukan. Di markas besar Cheng Goan Pang, di atas suatu puncak dari Pegunungan Tong Teng Kun San, persiapan sudah lama dilakukan. Pada dewasa itu, kebetulan sekali Ngo Liko Aisau ingin merayakan hari ulang tahunnya. Maka tamu-tamu yang datang untuk memberi selamat luar biasa banyaknya. Song Lim hampir tiba di kota Tiang An pada suatu senja. Ia bermaksud melanjutkan perjalanannya ke kota Gak Kyo pada esok harinya. Ia hanya perlu menyeberangi sungai untuk pergi ke kota itu. Maka ia berjalan menuju ke kota Tiang An dengan maksud mencari sebuah rumah penginapan untuk bermalam. Ia harus melalui hutan, dan ia melihat seorang kakek berlari-lari di dalam hutan itu. Meskipun gerak-gerak kakek itu sangat mencurigakan, tetapi karena tujuannya pergi ke Pegunungan Tong Teng Kun San, maka ia tak menghiraukan kakek itu. Tak lama kemudian ia melihat sebuah rumah yang besar dengan pintu depannya decat merah dan kelihatan megah sekali. Pintu rumah tertutup. Ia menghampiri dengan maksud bermalam di rumah itu maka ia mengetok pintu. Tak lama kemudian, pintu dibuka. Orang yang membuka pintu menegur. Di dalam hari ini mengapa kau masih berkeliaran di luar dengan hormat Song Lim menyaut. Aku kebetulan lewat di sini, karena sudah malam, aku minta menginap di dalam rumah ini. Orang itu telah menutup pintunya lagi tanpa menyaut. Melihat sikap yang kejam dari penghuni rumah itu, Song Lim berkata sambil mengetok pintu. Di dalam hari ini adalah sukar untuk aku mencari tempat menginap. Kota Tiang An masih agak jauh. Lalu pintu itu dibuka lagi. Orang yang membuka pintu itu dan berkata dengan hormat. Masuklah. Aku kira orang lain, masuklah Hyang Chu, pemimpin cabang. Song Lim tercengang dipanggil Hyang Chu. Tetapi ia terus berlagak seolah-olah ia betul-betul seorang Hyang Chu sambil menyaut. Oh kau bisa salah lihat, maka kau harus dimaafkan. Orang itu mengajak masuk ke ruangan depan. Selelah melalui beberapa kamar, mereka tiba di ruangan tengah yang luas serta besar dan yang terang berderang dengan banyak lampu dan ramai dengan banyak tamu. Orang yang mengajak masuk itu berseru. Tamu agung sudah tiba. Seorang jago silat yang berwokan segera menghampiri Song Lim. Ia menjura dan menanya. Siapakah yang aku hadapi? Aku si berwok menyambut kedatangan Tai Hiap. Song Lim yang sudah bertekad bersandiwara menyahut dengan tenang. Aku bernama Peteng, aliasi pelajar baju putih. Oh, Pek Hyang Chu, kau betul-betul merupakan seekor naga dari telaga puji si berwok. Kau juga merupakan seekor harimau raja dari semua binatang. Song Lim balas memuji. Si berwok segera penyapa jika Song Lim betul-betul satu pemimpin cabang dari Partai Cheng Goan Pang, dan mengajaknya masuk. Baru saja masuk, ia terkejut dapat melihat satu jago lihai karena ia pernah melihat orang itu di lembah Yok Yen Pek. Si jago silat menatap Song Lim, lalu si berwok. Isyarat dari jago silat itu membuat si berwok mulai curiga. Ia menatap Song Lim dan melihat pedang yang tergantung di tali pinggang pemuda itu sambil berpikir apakah dia ini bukan kau Hoa Kiam Kek? Jago silat itu adalah Wee Cheng Chu, ialah satu dari Ong Chu Sem Kiat, tiga pendekar lalim. Ia menghampiri Song Lim dan sengaja berkata, Pek Hyang Chu, karena kau datang terlambat, maka kau harus didenda minum secangkir arak. Ha, ha, terima kasih. Tetapi aku sudah makan dan minum cukup apakah Pek Hyang Chu datang untuk memberi selamat kepada Pang Chu, pemimpin besar tanya si berwok Song Lim. Mengangguk, dan terus mengikuti Wee Cheng Chu masuk. Sambil berjalan Wee Cheng Chu berkata, Aku dengar bahwa Song Lim alias kau Hoa Kiam Kek bermaksud menerjang masuk ke gedung markas nanti di waktu Pang Chu, pemimpin besar, merayakan hari utang taunya. Apakah ia tidak mengetahui ia hanya seperti masuk ke mulut macan? Sambil bersenyum Song Lim menyaut. Aku kira ia tak akan berani menerjang masuk ke gedung markas, tetapi setelah beberapa cabang diganyang olehnya, kita juga harus waspadat terhadapnya. Pada saat itu, si berwok maupun Wee Cheng Chu sudah mengetahui bahwa mereka sudah mengajak masuk Song Lim alias kau Hoa Kiam Kek. Wee Cheng Chu memimpin jalan. Seng Lim di tengah dan si berwok berjalan di belakang. Mereka melalui ruangan tengah dan berjalan terus ke pekarangan di belakang. Tiba-tiba Wee Cheng Chu meloncat ke depan dan menginjak satu batu, dan si berwok meloncat mundur. Seng Lim ke jeblos. Tanah yang diinjak olehnya adalah suatu perangkap. Ia jatuh ke dalam lubang dengan dasar yang basah. Lubang itu gelap sekali. Ia tak dapat melihat jari tangannya. Ia cabut pedang Tian Mo Kiam, dan pedang itu mengeluarkan sinar terang. Dari atas Wee Cheng Chu mengejek. Hoi, Seng Lim. Kau akan merasai suasana neraka sebelum kau mampus. Dengan sinar dari pedangnya Seng Lim dapat melihat bahwa ia berdiri di ujung lorong. Ia berusaha mencari jalan untuk keluar. Sejenak kemudian ia mendengar suara rintihan seorang wanita. Apakah lorong itu lorong neraka yang sengaja dibuat oleh orang-orang dari Cheng Goan Pang untuk menyiksa musuh-musuhnya Pikim Ya. Lalu ia berjalan dengan hati-hati menghampiri suara rintihan itu. Ia berjalan selama beberapa menit, dan mendengar suara air mengalir. Ketika tiba di ujung lorong itu ia terkejut melihat seorang wanita muda dengan kedua tangannya terikat rantai besi ketembok lorong di pinggir selokan yang airnya mengalir deras sekali. Wanita yang hampir tak berpakaian itu sangat kotor tubuhnya. Seng Lim menanya, Siapa kau? Mengapa kau berada di sini? Wanita itu berusaha meneliti Song Lini di tempat yang gelap itu, lalu menyaut. Aku adalah Ban Biao Lini, aku telah diniaya oleh Wee Cheng Chu, apakah kau sudah tidak kenali aku lagi? Seng Lim terkejut melihat bahwa wanita itu sudah dikupas hidungnya, dipotong daun kupingnya dan digunduli kepalanya. Ban Biao Lini yang dulunya cantik seperti bida dari sekarang tampuk seperti kuntianak. Adik, dapatkah kau menolong aku mohon wanita itu? Sebetulnya Seng Lim sangat benci wanita itu, tetapi setelah melihat penganiayaan yang didoritanya, hatinya menjadi lunak. Ia menyaut. Aku juga sudah jatuh ke dalam perangkap ini. Aku sedang berusaha mencari jalan keluar. Wanita itu menangis terseduh-seduh. Suara tangisnya di dalam lorong itu terdengar seperti suara dari neraka. Adik, aku menyesal telah mencelakakan kau. Aku telah jatuh hati kepadamu pada pertama kali aku melihatmu, kata wanita itu. Sudahlah. Diangan kau bicarakan urusan yang tak berguna. Sebaiknya kita pikirkan bagaimana kita dapat keluar dari sini, kata Seng Lim. Kau belul. Aku mengatakan semua itu, karena aku kira aku pasti mati di sini. Sekarang aku minta kau bebaskan aku dari rantai besi yang mengikat kedua tanganku ini. Pedang Tian Mo Kiam dapat membebaskan aku. Seng Lim cabut pedangnya, lalu menggores rantai besi yang membelenggu kedua pergelangan tangan Ban Biao Lini. Tian Mo Kiam yang dapat menabas baja, menggores rantai besi itu dengan mudah saja. Wanita itu segera bangun setelah kedua tangannya bebas. Meskipun dia hampir telanjang ia tidak merasa malu lagi menghadapi pemuda yang membebaskannya itu. Seng Lim melihat hampir seluruh tubuh dia rawat di gadungan itu kotor dengan tanah, lumpur dan darah. Aku telah dianggap sebagai satu perempuan lacur oleh banyak orang, tetapi setelah aku menjumpai kau, aku berusaha membersihkan diri sehingga aku menjadi begini. Kata wanita itu, Seng Lim tak dapat menerima tuduhan itu. Ia menyaut. Kau telah bermain-main dengan api, dan kau terbakar olehnya. Kau tak dapat menimpa kesalahan itu kepada aku. Adik, apakah kau masih ingat peristiwa di lembah Lokian Peak? Aku telah mengusir Wei E. Cheng Chu, salah satu Ong Tzu Sam Kiat. Aku berusaha membantu kau, sehingga aku menjadi musuh ketiga Jahanam itu. Sudahlah. Kita tak perlu ributkan soal itu. Yang penting ialah mencari jalan keluar. Tetapi bagiku, hidup itu sudah tak berarti. Aku berdosa. Guruku. Toa Peisin Ni, tak akan mengampuni aku lagi. Toa Peisin Ni adalah seorang yang luhur, ia akan mengampuni kau bila kau betul-betul berbalik ke jalan yang betul. Tidak. Guruku tak akan memberi ampun lagi, karena kitab Tianmokeng telah direbut oleh orang lain, dan aku tak dapat mengembalikan kitab itu kepada guruku. Siapa yang telah rebut kitab itu tanya Song Lin kaget. Itu waktu, ketika guruku memberitahukan kepada Ban Xiao di mana kitab Tianmokeng ditaruh, aku telah mendahului dia mengambil kitab itu. Ban Xiao telah dihadang oleh Tokbok Sinkai dan Citsu Sinkai yang menerobos masuk ke dalam kuil. Dengan kesempatan itu aku telah mencuri dan membawa kitab itu. Jika kitab itu dicuri olehmu, bagaimana kitab itu direbut oleh orang lain? Ha-ha-ha-i-i aku membawa lari kitab itu, tetapi aku dikuntit oleh orang ketika aku turun dari pegunungan bongsan. Orang itu sangat lihai ilmunya, aku telah ditotok sehingga tak berdaya, dan jatuh pingsan. Ketika aku siuman, kitab itu telah direbut mentah oleh siapa. Sung Lim terpaksa membuka baju luarnya untuk wanita itu menutupi tubuhnya, seraya menanya lagi. Apakah kau tidak melihat muka orang yang merebut kitab itu? Orang itu menutup mukanya dengan kain sutra hitam, sehingga aku tak dapat melihat mukanya. Tetapi aku yakin ia adalah seorang wanita dari bau harum semerbak yang terendus olehku. Sudah beberapa lama kau dibelenggu di sini baru dua hari. Mengapa kau tidak berusaha mencari jalan keluar? Dengan kedua tanganku dibelenggu, bagaimana aku dapat bergerak? Menurut pendapatku, selokan air ini tentu mewuju ke sungai atau telaga. Jika kita mengikuti arah mengalirnya air yang deras ini, kita mungkin dapat keluar. Jika kau setuju, ayuh kita nyebur ke dalam selokan ini dan berenang mengikuti arus air, kata Sung Lim yang segera turun ke dalam selokan itu. Ban Hiau Liem turut menyebur ke dalam selokan itu. Sementara itu, si Berwok dan Wei E. Cheng Chu yang sudah menawan. Ban Biau Lini, lalu menjebak kau Hoa Kiam Kek, merasa sangat girang. Mereka telah mengirim laporan kepada Ngo Liko Aisau dengan melepaskan seekor burung darah pos, dan juga minta dikirim beberapa jago silat untuk membawa kau Hoa Kiam Kek ke markas besar di suatu pegunungan Tong Teng Kun San itu. Tetapi kegirangan mereka dibikin kandas dengan seorang penjaga pintu air, yang melaporkan bahwa Sung Lim telah berhasil meloloskan diri. Selokan di bawah tanah menuju ke telaga Tong Teng. Tutup pintu air selokan tersebut dibangun di luar tembok gedung yang melingkari gedung cabang itu. Sung Lim dan Ban Biau Lini berenang di selokan tersebut mengikuti arus air, dan akhirnya tiba ditutup pintu air. Dengan pedang Tian Mo Kiam, tutup pintu air itu didobrak dan mereka dapat keluar setelah menusuk mati satu penjaga. Penjaga yang lain dapat melarikan diri untuk melaporkan kepada W.E. Cheng Chu, yang belum beberapa lama diangkat menjadi pemimpin cabang di luar kota Tiang An itu. Pada waktu penjaga itu melaporkan, W.E. Cheng Chu dan si Brawok sedang minum arak merayakan usaha mereka yang berhaul. Mereka segera lari ke tutup pintu air hanya untuk menghadapi Sung Lim yang sudah siap sedia dengan pedang terhunus. W.E. Cheng Chu segera menyerang dengan goloknya. Serargan golok itu ditangkis dengan pedang Tian Mo Kiam dan golok itu patah. Baru saja Sung Lim menangkis bacokan dari W.E. Cheng Chu ia merasa hembusan angin di belakangnya. Ia berbalik pada waktu yang tepat untuk menusuk si Brawok yang menyerang dengan golok dari belakang. Tusukan pedang Tian Mo Kiam tak dapat dihilangkan lagi. Si Brawok mati tertusuk dengan isi perut berantakan. Jago-jago silat yang lain belum berani tutun tangan setelah melihat kedua pemimpin cabang itu tak mampu menggempur Sung Lim. W.E. Cheng Chu harus bertarung dengan mengeluarkan semua kepandainya. Pada saat itu terdengar suara tertawa yang ganjil dan Sung Lim tampak terdorong oleh hembusan angin. Orang yang tertawa itu datang menghadapi Sung Lim seraya, berkata, Hei, bocah, bagaimana rasanya Joto Santai Im Chi yang tadi? Sung Lim segera mengenali orang itu. Ia adalah Siok Hoat Jin Mo yang telah dibikin malu oleh Chitsu Sin Cik. Tinju Tek Im Chi yang betul lihai tetapi tak dapat menggempur Tinju Tijitsu Chi yang. Ejekan itu membuat Siok Hoat Jin Mo menjadi malu dan gusar. Ia segera menjotos lagi. Sung Lim sudah menggerahkan tenaga sakti Hian Tian Xin Kang untuk menahan hembusan angin jotosan maut itu, lalu menyodok lengan tangan sakti Kian Kun Sin Cik. Siok Hoat Jin Mo yang berpengalaman tak berani menangkis sodokan Kian Kun Sin Cik itu. Ia melonjak ke atas sambil melarikan diri. Setelah Siok Hoat Jin Mo pergi, maka Wei E. Cheng Chu memerimahkan semua orang-orangnya mengeroyok Sung Lim yang harus juga melindungi Ban Biao Lini yang tak dapat menggempur karena ia hampir tak berpakaian, dan masih menderita luka-luka. Tetapi setelah melihat Sung Lim menghadapi begitu banyak musuh, ia tak dapat tinggal diam. Tanpa memikirkan dirinya yang hampir tak berpakaian, ia menyerang Wei E. Cheng Chu yang telah menangkap lalu menjebloskannya di dalam lorong. Seperti seekor kucing liar ia menjamret lengan Wei E. Cheng Chu dan terus memukul Jahanam itu. Hei, wanita jalang! Lepas cengkeramanmu teriak Wei E. Cheng Chu. Teriakan itu menarik perhatian Sung Lim yang dengan cepat meloncat dan menusuk syorang si Wei E itu. Pedang Tian Mokiam memakan satu korban lagi. Sung Lim terus menyerang dan lebih banyak korban telah binasa. Kemudian orang-orang dari cabang partai itu melarikan diri meninggalkan kawan-kawannya yang sudah menjadi bangkai. Sung Lim meloncat ke atas atap rumah dengan maksud melihat apakah masih ada orang-orang dari Cheng Goan Pang yang bersembunyi. Dari kejauhan ia melihat seorang gadis berlari-lari menghampiri gedung itu. Ia turun dan menanti kedatangannya di ruangan depan. Yang datang itu adalah Huntai Sian Chu, putri dari Ngoroliko Aisau, pemimpin besar partai Cheng Goan Pang. Gadis itu segera mengetahui cabang partainya sudah dibasmi oleh Sung Lim setelah melihat bangkai-bangkai berserakan dan tiada seorang dari Cheng Goan Pang berada di gedung itu. Tanpa menegur, gadis itu loncat menerkam. Dengan lengan kirinya Sung Lim menahan terkaman itu. Gadis itu terdorong dan jatuh tertelentang. Sung Lim terkejut, ia menghampiri dan ingin mengangkat gadis itu. Tetapi ia ditegur. Hei, bocah! Kau berani melukai putri Pang Chu kami. Sung Lim yang bermaksud menolong gadis itu, tidak menduga ia akan diserang. Ia terdorong oleh hembusan angin jotosan. Dibalikan tubuhnya dan melihat Siok Hoat Jin Mo yang telah menyerangnya itu. Ia keburu mengegos, maka hembusan angin jotosan Tai Im Chi yang telah menyerang gadis itu. Cobalah lihat siapa yang telah kau lukai bentak Sung Lim kepadanya Siok Hoat Jin Mo. Ha! Anjing! Kau yang melukai putri Pang Chu kami. Kau mau menyalahkan orang lain Siok Hoat Jin Mo menolak tuduhan itu. Hei! Menolong gadis ini lebih penting daripada berselisih anjing. Putri Pang Chu kami tidak perlu kau pusinkan. Apakah kau bermaksud memiliki gadis itu? Sung Lim yang bermaksud luhur dan ingin menolong gadis itu menjadi gusar sekali. Dengan pedang Tian Mo Kiam ia tiba-tiba menyerang. Tidak percuma Siok Hoat Jin Mo menjadi wakil pemimpin besar Partai Cheng Goan Pang. Dengan tangan kosong ia masih dapat bertarung melawan Sung Lim beberapa puluh jurus, bahkan lambat laun ia dapat mendesak pemuda itu dengan jotosan Tai Im Chiang. Hun Tai Sian Chu sudah sioman. Melihat Sung Lim terdesak ia berseru. Berhenti. Sung Lim terkejut. Ia menengok ke arah gadis itu. Kelengahan ini memberi kesempatan kepada Siok Hoat Jin Mo untuk melancarkan jotosan Tai Im Chiang dari jarak dekat. Beruntung sekali Sung Lim sudah mengerahkan tenaga sakti Hian Tian Xin Kang sehingga ia bebas dari malapetaka. Dengan pedang Hian Mo Kiam ia menangkis jotosan itu. Satu jeritan terdengar. Tampak Siok Hoat Jin Mo melarikan diri. Sung Lim pun roboh dan terpesona melihat Siok Hoat Jin Mo yang tinjunya sudah terlepas putus masih bisa melarikan diri. Hun Tai Sian Chu menghampiri Sung Lim seraya berkata. Hai. Pedang Tian Mo Kiam tiada taranya. Apakah kau juga terluka? Sung Lim menatap gadis itu. Mengapa kau masih terus bermusuhan terhadap ayahku? Apakah kau tak dapat mengampuni orang tanya lagi gadis itu? Siok Chia, kau pernah menolong aku. Budi itu aku tak akan lupa soal permusuhan antara aku dan ayahmu. Kau dapat menanyakan keterangan dari ayahmu sendiri. Sahut Sung Lim. Tiba-tiba gadis itu muntahkan darah, entah dari lukanya di dalam tubuh atau karena ia terlampau sedih hati dan jatuh tersungkur. Sung Lim segera mengangkat dan melihat bahwa gadis itu terluka parah. Lalu ia menyusut darah di pinggir muyut gadis itu dan berusaha membuat gadis itu sioman. Pada waktu itu Ban Biao Lini sudah dapat bangun lagi setelah ia dilemparkan oleh Wee Cheng Chu. Ia melihat Sung Lim berusaha menolong Hun Tai Sian Chu yang cantik jelita. Ia tidak mengetahui jika Sung Lim juga menderita luka dari pukulan Tai Im Chiang. Ia menjadi cemburu lagi. Sung Lim yang berwatak luhur menanya dengan setulus hati apakah kau sudah merasa lebih baik? Pertanyaan itu sangat mengharukan. Seumur hidupnya belum pernah Ban Biao Lini diperhatikan demikian tulusnya. Perbuatannya yang jahat dan keji terhadap pemuda itu dibalas dengan ketulusan hati dan pertolongan jiwanya. Pada saat itu ia insyaf betul-betul bahwa ia sangat berdosa. Ia tak berhak dilihat orang, terutama oleh Sung Lim. Air mayanya mengalir keluar, kemudian ia menangis terseduh-seduh. Tangisnya telah membuat Hun Tai Sian Chu tersadar. Gadis itu menatap Ban Biao Lini yang tak keruan rupanya. Ia menanya Sung Lim. Siapa dia? Mengapa ia menangis begitu sedih Sung Lim menarik nafas dan menyaut? Ia itu Ban Biao Lini, sumui dari ibu tirimu. Ia telah dianiaya oleh Wee Cheng Chu. Hun Tai Sian Chu tercengang mendengar keterangan itu. Ia pernah melihat Ban Biao Lini yang cantik jelita. Tetapi itu waktu dengan hampir tak berpakaian dan hidung serta daun kuping dipotong wanita itu lebih mirip satu kuntianak, sehingga ia tidak mengenalinya lagi. Ketika Ban Biao Lini berhenti menangis, ia berkata kepada Sung Lim. Adik, kau telah menolong jiwaku, budi itu aku pasti balas. Penganiayaan terhadap diriku ini oleh orang-orang Cheng Goan Pang aku juga tak akan lupa membuat perhitungan. Selamat tinggal dan sampai berjumpa lagi. Demikianlah di dalam maupun di luar gedung cabang dari partai Cheng Goan Pang itu jadi sepi, hanya ketinggalan satu pemuda dan satu sadis. Karena mereka dua-duanya menderita luka, mereka tidak meninggalkan gedung itu. Entah beberapa lama mereka duduk bersama-sama, dan akhirnya mereka tidur berdekatan di dalam satu kamar menanti datangnya Seng Fajar. Ketika matahari menyorot ke dalam kamar, Sung Lim dibangunkan oleh gadis itu. Seng Tai Hiap kau kena jotosan Tai Im Chiang, mungkin kau menderita demam, katanya. Ya aku merasa demam sahut Song Lim. Apakah kau mengetahui bahwa tiap-tiap orang yang kena jotosan Tai Im Chiang akan tewas setelah lewat tiga hari? Kau tak usah pikirkan itu, meskipun aku hanya dapat hidup tiga hari lagi, aku akan segera pergi ke markas besar Cheng Goan Pang di pegunungan Tong Teng Kun San untuk membuat pembalasan. Dengan demikian, aku baru merasa puas. Hai, apakah kau masih tak dapat melupakan ayahku Syochia? Aku mengetahui bahwa aku bukan tandingan ayahmu. Akan tetapi aku juga bukan orang yang tak mengenal Budi. Aku harus menunaikan janjiku membalas dendam. Aku harap kau dapat mengerti. Gadis itu menarik napas kecewa. Ia yang menjadi besar di kalangan orang-orang Cheng Goan Pang belum pernah menjumpai orang ikluher seperti Song Lim. Ia juga mengetahui bahwa ayahnya selalu berbuat sewenang-wenang di kalangan Kang O. Ia tak berhasil mencegah Song Lim membalas dendam terhadap ayahnya. Akhirnya ia menangis sedih. Ia menyintai ayahnya, ia pun sudah jatuh cinta terhadap Song Lim. Yang mana harus dipilihnya? Matahari sudah lama terbit di sebelah timur dan memancarkan sinarnya yang cemerlang. Syochia, kau lebih baik lekas-lekas pulang, kata Song Lim. Apakah kau betul-betul akan pergi menyatroni markas besar ayahku? Sung Lim mengangguk. Ia bangun seraya berkata. Syochia, menghadapi ngkeliko Aisau, ayahmu itu, Aku hanya seperti seekor serawon yang menubruk api, atau sebutir telur dipakai untuk menyambit batu. Aku pernah melukainya dulu, itu hanya kebetulan saja. Hun Tai Sian Chu telah berusaha keras mencegah Song Lim mencari ayahnya, karena ia yakin Song Lim tak mampu menghadapi ayahnya yang sangat lihai ilmu silatnya, mungkin lebih lihai daripada Ban Kiat Mokun. Ia yakin ia akan hancur hati bila Song Lim dibunuh oleh ayahnya. Namun, Song Lim yang berkepala batu tak dapat dibujuk atau dinasehatkan. Perkataan Song Lim itu hanya menambah kepedihan hatinya. Ia tak dapat bicara lagi ketika Song Lim meninggalkannya di dalam kamar, dan melihat Song Lim berlari menuju ke markas besar Partai Cheng Goan Pang. Setelah Song Lim pergi, Hun Tai Sian Chu segera membereskan pakaiannya dan meninggalkan gedung tersebut untuk pergi ke kota Gak Kyo. Di sepanjang jalan ia merasa gelisah atas jiwa Song Lim yang telah kena dipukul tinju Tek Im Chiang dan akan mati setelah lewat tiga hari. Siok Hoat Jin Mo yang telah tertabas putus tangannya tentu tak akan sudi memberikan obar untuk menolong jiwa Song Lim. Gadis itu bertekad lekas-lekas pulang ke markas besar untuk mengambil obat menolong Song Lim. Karena cintanya, ia bersedia melakukan segala sesuatu tanpa menghiraukan akibatnya. Song Lim yang telah berpisah dari Hun Tai Sian Chu juga bermaksud pergi ke kota Gak Kyo. Ia hanya mengambil jalan lain, sehingga ia tak menjumpai Hun Tai Sian Chu. Ia mengetahui bahwa makin dekat ia menghampiri kota Gak Kyo, makin banyak bahayanya, karena di sekitar markas besar partai Cheng Goan Pang itu penjagaan makin rapat. Ia belum pernah pergi ke markas besar Cheng Goan Pang di atas suatu puncak dari pegunungan Tong Teng Kun San, namun ia telah memperoleh keterangan bahwa markas besar tersebut sangat kuat kedudukannya. Tiap-tiap orang yang ingin menerobos masuk ke markas itu harus melalui tiga tempat yang berbahaya dan lima pintu gerbang. Ia pergi menuju ke markas itu dengan cepat, karena ia khawatir ia keburu mati sebelum ia dapat mengganyang musuh-musuhnya dari partai Cheng Goan Pang itu. Pada suatu waktu ia mendengar suara gaduh tidak jauh dari jalan. Ia tidak menghiraukan itu, tetapi tempat itu ia harus lewati. Ia terkejut ketika melihat San Pin dikerubuti oleh kedua Tok Chu Liang Xiao dan Yeo Kiat. Ia terpaksa datang membantu. Sambil menjerit ia meloncat ke kancah pertempuran. San Pin yung sudah terdesak melawan tiga orang merasa gembira sekali melihat Kau Hoa Kiam Kek datang membantu. Maka pertempuran berubah sifatnya, San Pin bertempur melawan kedua Tok Chu Liang Xiao, dan Song Lim melawan Yeo Kiat. Meskipun ilmu silat San Pin cukup lihai, tetapi melawan Tok Chu Liang Xiao, dua burung elang, itu ia selalu terdesak. Tak lama kemudian ia terluka, dan tak dapat bertarung dengan baik. Song Lim melihat kawannya yang terdesak itu. Ia meloncat dan berhasil menusuk mati satu dari kedua Tok Chu Liang Xiao itu. Sebetulnya ia dapat membunuh mati Yeo Kiat dengan cepat. Tetapi ia bermaksud menaklukan iblis itu untuk mengorek keterangan tentang peristiwa di desa Yan Qiang Chung dan Lembah Hui Tian Kok. Sebaliknya Yeo Kiat yang mengetatui bahwa ia tak dapat melawan Song Lim, telah mengambil kesempatan di waktu Song Lim meloncat menusuk salah satu dari kedua Tok Chu Liang Xiao itu untuk melarikan diri. Owopan Koan yang melihat saudaranya ditusuk mati oleh Song Lim, dan melihat betapa kejinya Yeo Kiat, merasa cemas sekali. Ia merasa sangat gelusar terhadap sikap Yeo Kiat. Ia pernah menolong jiwa Yeo Kiat, tetapi sekarang ia ditinggalkan lari. Dengan nekat ia bertarung melawan Song Lim yang telah menusuk mati Hun Bin Giam Lo, saudaranya, tetapi setelah bertatung hanya beberapa jurus, satu lengan dan satu betisnya tertabas putus. Hai, Owopan Koan, apakah kau mau mati atau menyerah tanya Song Lim? Aku menyerah, sahut Owopan Koan dengan susah payah, karena banyak darah telah keluar dari luka-lukanya. Aku mau menanya, siapa yang membakar lembah Hui Tian Kok dan membunuh Cai Lian Xian Chu, istri guru Song Lim? Owopan Koan tidak menyaut. Song Lim mengangkat pedang Tian Mo Kiam dan mengancam akan memenggal kepala Jahanam itu. Akhirnya Jahanam itu berkata, Kami berdua saudara Toh Tu Liang Xiao, Yo Kiat, Shin Soan Cukat dan Leng. Ia tak dapat menyebut lagi, karena satu batang besi disambitkan entah dari mana dan memukul kepalanya sehingga ia jatuh tersungkur tak berfernyawa lagi. Song Lim melihat di sekelilingnya, dan tak dapat melihat orang yang menyambitnya itu. Setelah ia pamitan kepada San Pin, ia juga meneruskan perjalanannya ke kota Gakyo. Kota Gakyo adalah pusat perdagangan Provinsi Owulam dan terletak di dekat Telaga Tongteng di perbatasan Provinsi Owulam dan Owopan. Pada dewasa itu kota tersebut luar biasa ramainya karena banyak jago-jago silat dari berbagai tempat telah datang dengan maksud menyaksikan pertarungan antara Kau Hoa Kiam Kek dan Ngoliko Aisau di markas Partai Cenggo Anpang. Telaga Tongteng juga penuh dengan perahu-perahu dari segala ukuran dan bentuk. Orang-orang Partai Cenggo Anpang yang berbaju hijau dan mengikat kepala dengan kain putih sibuk menyambut dan mengantar tamu dengan perahu-perahu itu. Keramaian serupa itu jarang sekali terjadi. Song Lim yang berpakaian sederhana dan mengikat pedang Tian Mo Kiam di tali pinggangnya mudah sekali menarik perhatian orang. Maka ia berusaha mencari jalan lain untuk pergi ke markas Partai Cenggo Anpang. Ia berjalan di sepanjang tepi telaga dan mencari perahu kecil untuk menyeberang. Ia merasa gembira ketika melihat sebuah perahu kecil mendatangi ke tepi telaga di mana ia berdiri. Ia memanggil dengan tangan ketika perahu kecil itu sudah dekat tepi telaga. Saudara dapatkah kau menyeberangkan aku? Tetapi tiada orang yang menyaut. Ia memanggil lagi. Tiada ahutan. Ia meloncat ke atas perahu itu dan memeriksa. Perahu itu tiada orangnya. Karena waktu mendesak maka itu ia berusaha menyeberang. Baru saja perahunya berlayar maju selama 10 menit. Perahu itu menubruk karang yang tersembunyi di bawah permukaan. Apakah ini bahaya yang pertama pikirnya? Dengan hati-hati ia mendayung dan membebaskan perahu itu yang kandas di atas karang, lalu terus mendayung lagi. Ia mendarat di tepi telaga yang sempit, di mana kaki jurang menyentuh air telaga. Jurang yang curam itu merupakan peringatan kedua. Apakah ini merupakan bahaya kedua? Tanyanya dalam hati. Ia berdiri di kaki jurang meneliti jurang yang curam itu dan mencari jalan untuk mendaki ke atas itu. Matahari di sebelah barat segera akan terbenam, dan senja itu segera berubah menjadi malam. Ia masih juga belum melihat jalan untuk mendaki jurang itu. Tiba-tiba ia mendengar suara burung terbang turun dan berhenti hanya beberapa meter di depannya. Hei, Tiao Ji, burung Raja Wali, kau masih ingat kepadaku serunya gembira. Tiat Ji Sin Tiao, burung Raja Wali sakti, itu rupanya mengerti, ia menggoyang-goyang kedua sayapnya dan berbunyi gembira. Tiao Ji, apakah Cheng Moi turut datang? Burung itu mengangguk-angguk. Lalu Song Lim memanggil burung itu seraya berkata, Tiao Ji, bawa aku ke atas jurang. Burung itu segera terbang ke atas membawa Song Lim di punggungnya, dan turun di atas jurang itu. Tiao Ji, terima kasih. Kau dapat pergi ke atas Song Lim sambil menepuk tubuh burung itu. Burung itu segera terbang pergi. Dari atas jurang Song Lim tak dapat melihat ke bawah, Ia hanya dapat mendengar suara angin meniup menderu-deru dan suara ombak dari telaga. Dari atas jurang itu ia dapat terus pergi ke puncak gunung di mana markas Cheng Goan Pang terletak. Adapun gedung markas tersebut terletak tepat di atas puncak di mana ia berada. Untuk ke puncak di seberangnya itu, ia harus turun, lalu mendaki puncak di seberang, atau menyeberang dengan Menggelantung di atas tambang yang terpanjang di antara dua puncak itu. Jika ia turun, lalu mendaki puncak di seberang akan memakan banyak waktu, maka ia mengambil keputusan menyeberang dengan menggelantung di atas tambang. Bagi dia, menggelantung di atas tambang itu bukan merupakan pekerjaan yang sukar. Tambang itu sengaja dipasang untuk masuk dan keluar dari gedung markas dalam keadaan darurat. Ia dapat menyeberang dengan selamat. Hektometer aku sudah melalui bahaya ketiga katanya dalam hati. Dalam suasana yang gelap itu ia tak dapat melihat keadaan di sekelilingnya. Tiba-tiba ia diserang dari belakang. Ia berbalik untuk melihat orang yang menyerang itu diterkam oleh suatu binatang berwarna putih yang segera melemparnya ke bawah jurang. Jeritan yang mengerikan terdengar ketika orang itu dilempar. Ia terpaku sejenak mengawasi binatang itu menghampiri dia. Tetapi ia mendia di girang ketika binatang itu menghampiri dekat sekali karena binatang itu adalah salah satu gorilla Kim Gin Kong Chu. Gorilla itu membuka mulutnya menyatakan kegembiraannya menjumpai Song Lim. Gorilla! Kau telah menolong jiwaku kata Song Lim sambil mengusapi tubuh gorilla itu. Gorilla itu berjingkrak-jingkrak lalu berjongkok dengan maksud menyuruh Song Lim menunggangnya. Song Lim mengerti sikap gorilla itu. Ia menungganginya, lalu dibawa pergi menuju ke markasnya Cheng Goan Pang. Pos terdepan dari markas dijaga oleh satu orang berbaju hijau yang mengikat kepada dengan kain putih. Penjaga itu menegur siapa yang mendatangi tanda seru. Sung Lim alias Kau Hoa Kiam Kek Sahut Song Lim. Dalam suasana yang gelap penjaga itu tak dapat melihat Song Lim. Ia hanya melibat gorilla yang besar. Ia berseru kepada pemimpin pos. Chu Hyang Chu, aku tidak melihat Song Lim. Yang aku lihat adalah satu binatang putih yang besar. Chu Hyang Chu segera melepaskan satu burung darah pos untuk melaporkan kepada markas besar. Song Lim turun dari gorilla dan menghampiri penjaga pos. Chu Hyang Chu membentak. Hei, Song Lim. Kau telah berhasil datang ke atas puncak ini dengan mengambil jalan yang berbahaya. Tetapi kau harus melalui pintu gerbang Hau Teo Kuan ini. Dengan golok terhunus ia menanti serangan. Song Lim loncat menusuk. Tusukannya ditangkis oleh golok, dan golok itu terpental. Gorilla itu loncat menerkam mengkerumus penjaga itu sedang yang lainnya segera melarikan diri setelah melihat Hyang Chu mereka dikerumus mati oleh gorilla itu. Song Lim menunggangi gorilla itu lagi, dan tiba di pos kedua. Pos itu dijaga oleh Nahui alias si pecut besi. Dengan pecut rantai besinya, Nahui menanti kedatangan Song Lim yang menunggangi gorilla itu. Tanpa menegur lagi, Nahui segera menyabat gorilla itu dengan pecut rantai besinya. Tetapi Song Lim sudah loncat turun. Gorilla itu beringas kena disabat. Ia meloncat dan menerkam Nahui yang segera dikerumus hancur. Penjaga-penjaga di pos itu segera melarikan diri setelah menyaksikan Nahui dikerumus hancur. Song Lim menunggangi gorilla itu dan meneruskan perjalanannya. Diceritakan bahwa di dalam gedung markas besar Cenggoan pangsulah ramai dengan banyak tamu yang datang dengan maksud. Memberi selamat kepada Ngo Liko Aisau. Perayaan itu dirayakan juga dengan musik dan tari-tarian. Di samping 20 pemimpin cabang, telah datang jago-jago silat yang kenamaan. Ngo Liko Aisau dengan jenggotnya yang putih, mukanya yang merah mengenakan jubah yang tersulam dengan benang sutra dari aneka warna. Kedua matanya bercahaya menunjuk kegembiraannya pada hari ulang tahunnya ke-71 itu. Di sebelah kanannya duduk Syokhoat Jinmo, dan di sebelah kiri Shinsoan Cukat. Di antara para tamu terlihat juga Kim Ginkong Chu dari Provinsi Yunan, dan seorang gadis yang jelek berusia lebih kurang 15 tahun. Huntai Sian Chu, putri Ngo Liko Aisau, duduk di belakang ayahnya dengan wajah bermuram durja. Para tamu menikmati makanan dan arak yang harum semerbak di pesta itu. Tiba-tiba seorang pesuruh lari masuk ke ruangan pesta menghampiri Ngo Liko Aisau dan melaporkan sesuatu. Setelah mendengar laporan itu, Ngo Liko Aisau menanya dirinya sendiri. Sebetulnya siapakah kau Hoa Kiamkek ini? Ia telah berhasil melalui dua pintu gerbang di atas puncak. Tak lama kemudian seorang pesuruh masuk membawa sepucuk surat. Setelah membaca surat itu Ngo Liko Aisau berseru Hei. Nyalinya besar sekali. Mereka berani datang masuk ke mulut macan. Huntai Sian Chu terkejut dan menanya ayah. Siapa yang telah datang? Sambil bersenyum ayahnya menyaut. Tokbok Sien Kai dan Citsu Sien Cik. Mereka adalah dua dari ketiga bulim Siam Sien. Jawaban itu meredakan kegelisahan si gadis, namun ia masih khawatirkan akibat jotosan Tai Im Chiang. Seng Lim masih menderita. Satu hari sudah lewat, dan Seng Lim hanya dapat hidup dua hari lagi jika tak tertolong dengan obat yang mujizat. Ia menghampiri Siokhoat Jin Mo tanpa menghiraukan akibatnya dan memohon. Paman, apakah kau dapat memberikan aku obatmu yang mujizat? Siokhoat Jin Mo yang masih menderita karena satu tangannya tertabas putus oleh pedang Tian Mo Kiam. Seng Lim sedang minum arak sepuas-puasnya untuk melupakan perasaan nyeri dari tangannya itu. Ia menyaut. Untuk apa obat itu? Paman tak usah menanya, berikanlah aku sedikit saja. Oho! Aku perlu mengetahui. Kau dapat minta lain barang tanpa kesukaran, tetapi untuk obat mujizatku, aku perlu menanya. Mungkin kau mau berikan obatku kepada si bocah si Song Sahutnya itu diucapkan dengan lantang, dan dapat didengar oleh Kim Gin Kong Chu yang sedang mencari Song Lim. Si gadis yang mukanya jelek juga terkejut mendengar nama Song Lim disebut. Hun Tai Sian Chu tak mendesak lagi. Ia duduk kembali di tempatnya. Pada saat itu, kedua tamu yang ganjil sudah masuk ke dalam ruangan pesta. Begitu masuk ke dalam ruangan pesta, mereka melihat di sekelilingnya. Ketika tak melihat Song Lim, mereka lalu menghampiri Ngor Goli Ko Aishao dan menjura seraya berkata, Selamat! Selamat hari ulang tahun! Kami telah datang terlambat, dan kami minta maaf. Shin Soan Cukat dan Siok Hoat Jinmo merasa gelisah menghadapi kedua tamu yang ganjil itu, karena mereka dua-duanya pernah dipecundangi. Tetapi jago-jago ada yang lain yang tak mengenal mereka merasa tersinggung melihat mereka datang dengan pakaian yang kotor dan mesum. Satu di antara mereka tiba-tiba mengejek. Hei! Dari mana datangnya dua pengemis ini? Rupanya mereka sengaja datang ke pesta ini untuk minta makan. Terapi sebelum mereka diberi makan, aku ingin mengajar adat sedikit. Ucapan itu adalah suatu tantangan. Chit Su Sin Cek tertawa gelak-gelak dan menanya. Siapakah jago silat yang sudi mengajar adat kepada kami? Aku bernama The Young, jago silat pedang bunga sakura. The Young, jago silat pedang bunga sakura. Aku belum pernah dengar nama itu. Aku tak sudi bertarung melawan Bu Beng Xiaokat, orang yang tak terkenal. Biarlah Pangcumu saja yang melawan aku. Sahutan itu membuat semua terperanjat. Mereka melihat orang cacat berani melantang Goliko Aisau. Menurut pendapat mereka, orang cacat itu sudah bosan hidup. Sebaliknya Goliko Aisau menjadi pucat mukanya. Ia tidak menyahut dan tidak bergerak dari tempat duduknya. Tetapi Di Young meloncat keluar dan berdiri menghadapi Chit Su Sin Cek seraya membentak. Hei, orang cacat. Kau rupanya pandai membual. Sekarang aku yang mengajar adat kepadamu. Apakah kau sudah bosan hidup? Ayo! Kembali ke tempat dudukmu Chit Su Sin Cek balas membentak. Di atas puncak ini, kau tak dapat membual. Oho! Jika kau mendesak ayohlah mulai menyerang. Maka dengan pedang Bue Hoa Kiam, dia yang menusuk. Terlihat ujuwa pedang itu berputar-putar menyilaukan mati sebelum menusuk lawan. Sementara itu, tanpa disuruh, Tok Bok Sin Kek duduk di meja Kim Gin Kong Chu dan makan hidangan dengan lahapnya. Ia tidak-tidak menghiraukan pertarungan yang berlangsung antara Di Young dan kawannya. Tusukan Di Young diegosi dengan mudah saja. Chit Su Sin Cek belum mau mengganyang lawannya. Ia hanya meloncat-loncat mengegosi semua serangan, sehingga pertarungan dapat berlangsung beberapa jurus. Pada saat itu seorang pesuruh masuk melaporkan kepada Ngoliko Aisau bahwa Song Lim sudah dapat melalui pintu gerbang yang ketiga. Laporan itu diterima oleh Ngoliko Aisau dengan cermas. Seng Lim alias Kau Hoa Kiam Kek adalah jago silat yang baru berkecimpung di kalangan Kang Ong, tetapi ia selalu bermusuhan terhadap Partai Cheng Goan Pang. Ngoliko Aisau pernah mengutus jago-jago silat yang lihai seperti Shin So An Cukat dan Siok Hoat Jin Mo mengganyang jago muda itu, namun tiap-tiap utusannya kembali tanpa hasil. Seng Lim merupakan satu duri di dalam jantungnya. Maka ia bermaksud merebut pedang Tian Mo Kiam dari Song Lim dan mengembalikan pedang itu kepada Ban Kiap Mo Kun, untuk seterusnya bersama-sama Ban Kiap Mo Kun menjagoi di kalangan Bu Lim. Hun Tai Sian Chu sudah mendengar laporan itu. Seng Lim masih perlu melalui pintu gerbang Cheng Cho Akoan dan Ngolang Koan dan ia yakin bahwa Song Lim mampu melalui dua pos itu. Hanya ia masih gelisah karena ia belum berhasil mengambil obat mujizat dari Siok Hoat Jin Mo untuk Song Lim. Sementara itu Kim Gin Kong Chu selalu mengawasi gerak-gerik Siok Hoat Jin Mo. Ia pun memperhatikan kantong yang berisi obat mujizat itu yang diikat di tali pinggang. Semenjak Song Lim jatuh terjerumus ke bawah jurang, Kim Gin Kong Chu telah berusaha mencari pemuda itu, dan selalu memikiri nasibnya. Lalu ia mendengar kabar bahwa Song Lim akan menerobos masuk ke gedung markas partai Cheng Go An Pang. Maka tanpa menghiraukan perjalan yang jauh ia telah datang ke markas partai itu. Begitu tiba di daerah Telaga Tong Teng, ia menyuruh empat gorilanya mencari Song Lim, sedangkan ia sendiri pergi ke gedung markas Cheng Go An Pang. Cheng Go An Pang tidak bermusuhan terhadap Kim Gin Kong Chu, puteri dari Raja Muda Provinsi Yunan. Kecantikan dan kekayaan puteri itu membuat orang-orang Cheng Go An Pang memberi pelayanan yang luar biasa kepadanya. Hanya mereka tidak mengenal gadis jelek yang juga datang memberi selamat kepada Ngoli Ko Aisou. Marilah kita tengok Song Lim yang telah berhasil melalui pos ketiga dan sambil menunggangi gorila meneruskan perjalanannya ke pos keempat ialah pintu gerbang Cheng Go Aisou. Ko Aisou, pemimpin penjaga pos itu, sudah mengatur perangkapu untuk menjebak Song Lim. Ketika Song Lim dan gorilanya menghampiri, Ko Aisou meniup seruling bambu memanggil ular-ularnya. Song Lim turun dari gorila, dan dengan pedang Tian Mokiam ia berhasil membunuh tiap-tiap ulari yang datang menyerang. Sementara itu gorilanya berjingkrak-jingkrak dan meraung. Entah kapan seekor gorila lain telah datang, dan menerkam Ko Aisou dari belakang. Lalu bangkainya dilempar. Ular-ular yang membaui darah dan isi perutnya Ko Aisou yang tewas dengan mengerikan segera mengerubuti bangkai itu. Sekarang Song Lim disertai dengan dua gorila. Mereka terus menuju ke pos terakhir ialah pintu gerbang Ko Lengkoan. Di dalam ruangan pesta, Diyang masih bertarung melawan Chitsu Shin Cheek. Diyang adalah salah satu dari sepuluh jago-jago silat yang dipercayai menjaga gedung markas. Ia jarang keluar berkelana, maka ia tak berpengalaman. Setelah bertarung 20 jurus, ia merasa tak lagi dapat meneruskan. Pada saat itu seorang rekannya berseru. Saudara Den, kau mundurlah. Perkenankan aku Kim Kong Shin Siu si tinju baja yang menggempur si pinjang. Sambil berseru Kim Kong Shin Siu meloncat menggantikan Diyang. Diyang meloncat mundur, tetapi Chitsu Shin Cheek mementak. Hei, kau mau lari kemana? Rasakan jotosan Chitsu Chiang ini. Nama Chitsu Chiang mengejutkan para penonton, tetapi akibat jotosan geledek itu membuat mereka semuanya terpesona. Diyang menjeret dan terlempar beberapa meter jauhnya dan tak berkutik lagi. Bahkan Kim Kong Shin Siu juga terdorong jatuh dan terluka parah di dalam tubuh. Tokbok Sinkai melirik ke kawannya dan memanggil. Hei, apakah kau tidak merasa lapar? Ayo, lekas ke sini sebelum aku sikat habis semua makanan di atas meja ini. Chitsu Shin Cheek belum kepingin makan, ia merasa gembira sekali melihat hasil latihannya yang tekun dari tinju Chitsu Chiang selama beberapa belas tahun. Ia mengangkat lengannya dan ingin menjotos ke arah Kim Kong Shin Siu, tetapi Ngo Liko Aisau sudah meloncat menghadapinya. Ilmu silat Chitsu Shin Cheek betul-betul hebat kata Ngo Liko Aisau. Tidak heran tawaranku selalu ditolak. Kali ini kau datang ke sini hanya untuk memukul mati orang-orangku, seolah-olah tiada orang dapat mengajar adat kepadamu. Sekarang kau minumlah beberapa cangkirarak sebelum aku mengajar adat kepadamu. Ha, ha, ha tertawa Chitsu Shin Cheek seraya menyaut. Aku datang ke sini dengan maksud menguji ilmu tinju menggergoli Chiang, tinju kilat, di hadapan para jago silat. Jika Pang Cu Sudi membuktikan keampuhan tinju ini, aku sungguh merasa beruntung sekali. Ha, ha, ha. Lalu ia menghampiri rekannya. Tokbok Sin Kai. Ia kecewa melihat semua makanan dan arak telah disikat bersih. Melihat itu Ngu Liko Aisau segera menyuruh orangnya menyediakan makanan dan arak lagi. Makanan dan arak disediakan, si orang ganjil makan dan minum dengan nikmatnya. Kim Gin Kong Cu yang duduk di satu meja hanya memperhatikan suara di sekitar tempat itu. Tak lama kemudian ia mendengar suara meraung gorilanya. Ia menjadi gembira, karena mengetahui bahwa gorilanya telah berhasil mencari Song Lim. Kemudian dua ekor gorila menyelusup datang dan bersembunyi di bawah panggung tanpa dilihat oleh orang, karena semua perhatian dicurahkan kepada Cik Su Sin Cek dan Ngu Liko Aisau yang segera akan mengadu silat. Justru pada saat itu terbang melayang melalui puncak gunung itu seekor burung Raja Wali. Seorang pesuruh berlari masuk untuk melaporkan bahwa Kau Hoa Kiam Kek telah berhasil menerobos pos yang ke-5. Ngu Liko Aisau perintahkan kedua pembantu utamanya siap siaga. Maka Syok Hoat Jiomo dan Shin Soan Cukat bangun untuk perintahkan orang-orang Ceng Goan Pang siap siaga di tempat masing-masing. Tak lama, kemudian orang yang menjaga di luar pekarangan berteriak. Kau Hoa Kiam Kek telah tiba. Pada saat itu Syok Hoat Jiomo melihat gorila yang bersembunyi di bawah punggung. Ia menjotos ke arah satu gorila dengan tinju kirinya. Hembusan angin jotosan itu membuat gorila itu jatuh tertelentang. Gorila itu bangun dan menerkam, maka terjadilah pertarungan antara Syok Hoat Jinmo dan gorila itu. Ngu Liko Aisau merasa heran dari mana datangnya gorila itu, dan mengapa di atas seekor burung Raja Wali itu menukik dan menyambar sesuatu. Banyak orang berseru. Hai, burung Raja Wali sakti. Burung itu telah membawa pergi kitapet Giyok Giji. Gorila yang bertarung melawan Syok Hoat Jinmo berhasil merebut kantong yang berisi obat, dan ia ingin menyerahkan kantong obat itu kepada majikannya. Hanya berulang kali ia terdorong mundur oleh Syok Hoat Jinmo. Ia menjadi beringas. Ia mencabut sebatang kayu yang besar dan mengempelang lawannya. Syok Hoat Jinmo belum lenyap herannya melihat gorila itu menggunakan batang kayu itu sebagai senjata, ketika gorila yang lain datang menyerang dengan sebatang kayu yang besar. Goli Kho Aisau jadi gelisah. Ia menghampiri Kim Gin Kong Chu dan menanya mengapa kau tidak melarang gorila-gorila itu menyerang orang-orangku. Partai Cheng Goan Pang tak pernah bermusuhan terhadap payahmu, atau kau sendiri. Kim Gin Kong Chu menjadi malu. Ia bersiul dan kedua gorilanya segera lari keluar dari tempat tersebut meninggalkan Syok Hoat Jinmo yang sudah termengih-mengih. Burung Raja Wali menukik dan merebut kantong yang berisi obat dari gorila itu. Kim Gin Kong Chu terperanjat, dan merasa masgul sekali. Hun Tai Sian Chu yang juga melihat kantong obat itu direbut burung Raja Wali merasa sangat pedih hatinya. Si gadis yang mukanya jelek menonton semua kejadian itu tanpa memperlihatkan perubahan sikap. Ia bersenyum ketika melihat Song Lim datang menunggangi seekor gorila masuk ke pekarangan gedung markas. Suasana menjadi gaduh dengan pertarungan antara Diyang melawan Chit Su Sin Cek, lalu tampak meloncat Kim Kong Shin Siu yang ingin membantu Diyang. Lalu pertarungan Syok Hoat Jinmo melawan dua gorila, dan akhirnya direbutnya kantong obat dari gorila oleh burung Raja Wali. Suasana segera menjadi sepi dengan datangnya Song Lim. Orang-orang dari Cheng Go An Pang lekas-lekas menyalakan obor di sekitar panggung, untuk mengaju silat, sehingga di malam yang gelap itu di sekitar panggung keadaan terang-benerang. Goliko Aisau yang sudah mengenal Kim Gin Kong Chu yang selalu dikawal oleh empat gorilanya, segera mengambil kesimpulan bahwa Song Lim perat hubungannya dengan Kim Gin Kong Chu setelah melihat Song Lim menunggangi seekor gorila gadis itu. Namun sebagai orang yang mengerti peraturan Bu Lin, ia perintahkan orang-orangnya menyediakan makanan dan arak untuk Song Lim yang baru datang itu. Song Lim meloncat turun dari gorila dan setelah mendengar Goliko Aisau perintahkan orang-orangnya menyediakan hidangan dan arak untuknya, ia terperanjat. Bukankah aku datang sebagai musuh? Mengapa aku diperlakukan sebagai tamu katanya dalam hati? Ia juga melihat Hun Tai Sian Chu dengan wajahnya yang sedih. Ia yakin ia akan menghancurkan hatinya gadis itu bila ia bertarung melawan ayahnya. Tetapi ia tak dapat mengingkari janjinya di hadapan arwah guru dan ibu gurunya. Kim Gin Kong Chu yang sudah datang dari tempat jauh untuk menjumpai Song Lim lalu memanggil. Adik, mari sini. Song Lim menoleh, melihat puteri itu mengbampiri. Ia merasa gembira sekali melihat puteri itu duduk di satu meja bersama-sama Tok Wok Sin Kai dan Chit Su Sin Cek yang sedang makan dan minum sepuas-puasnya. Lo Chi Am Puei kata Song Lim sambil menjura mengaturkan hormat kepada kedua orang ganjil itu. Tegurnya tidak digubris oleh kedua kakek itu, ia merasa cemas dan khawatir jika kedua kakek itu telah minum arak yang dicampuri dengan bubuk obat bius. Cici, apakah kau datang untuk menonton keramaian tanyanya kepada Kim Gin Kong Chu? Aku telah mendengar bahwa kau Hoa Kiam Kek akan datang ke markas Partai Cheng Goan Pang dan menantang Pang Chu-nya berdua. Di samping itu kebetulan sekali Pang Chu itu juga merayakan hari ulang tahunnya yang ke-70. Atas perintah ayahku untuk datang memberi selamat kepada Pang Chu itu dengan hasrat menjumpai kau, aku telah datang ke sini, sahut Kim Gin Kong Chu sambil bersenyum. Oh, aku mengaturkan banyak terima kasih atas pertolongan dan perhatian Cici. Tetapi ketika kau dilempar ke bawah jurang oleh Ban Kiap Mokun, siapakah yang telah menolongmu? Yen Giok Cheng, anak perempuan dari si kakek sakti yang terkenal dengan julukan Semki Lojin. Semki Lojin, apakah kau kenal beliau? Tidak. Hanya aku pernah mendengar ayahku bercerita tentang Semki Lojin itu. Percakapan itu didengar oleh si gadis jelek. Semenjak Song Lim datang, gadis jelek itu telah memperhatikan tiap gerak geriknya. Song Lim juga terkejut melihat gadis jelek itu. Hektometer, katanya dalam hati. Gadis jelek ini mempunyai bentuk tubuh seperti Yen Giok Cheng, hanya mukanya jelek sekali. Si gadis jelek merasa juga bahwa ia diperhatikan oleh Song Lim ia bahkan sengaja menoleh ke jurusan lain. Kim Gin Kong Chu mendekati Song Lim dan berkata, Aku telah mendengar bahwa kau telah kena jotosan Tai Im Chiang. Apakah betul? Sung Lim mengangguk. Kim Gin Kong Chu terkejut, begitu pun Tokbok Sin Kai dan Citsu Sin Cik. Tokbok Sin Kai berkata bocah, aku akan mengambil obat untukmu. Lo Chiang Po Ce, obatnya telah direbut oleh burung Raja Wali kata Kim Gin Kong Chu. Ya, aku telah menyuruh gorilaku merebut obat itu dari Syokhoat Jin Mo, tetapi direbut lagi oleh burung Raja Wali. Sung Lim merasa gembira mendengar kabar itu. Ia yakin bahwa obat itu telah direbut oleh Tiat Ji Sin Tiao, Raja Wali sakti bersayap besi, dan ia pun yakin obat itu segera diserahkan kepada Yan Giok Cheng. Betul saja tak lama kemudian ia melihat seekor burung Raja Wali terbang melayang di angkasa. Kemudian satu benda jatuh ke dalam pangkuan si gadis yang duduk di satu meja bersama-sama mereka. Kim Gin Kong Chu melihat bahwa benda itu adalah kantong yang berisi obat untuk menolong Sung Lim. Hai, berikan kantong itu kepada aku serunya cepat. Permintaan itu ditolak oleh si gadis jelek yang lalu menyahut, aku yang memperoleh benda ini dari atas. Mengapa aku harus menyerahkan padamu? Kim Gin Kong Chu menjadi gusar. Sung Lim lekas-lekas meredakan dengan berkata, Cici, sudahlah. Mengapa kau mau berkelahi karena urusan sekecil ini? Pada saat itu Hun Tai Sian Chu datang menghampiri, dan dengan nada yang ramah ia berkata kepada si gadis jelek. Adik, berikanlah obat itu kepada Song Tai Hiap. Jika ia tidak makan obat itu, ia akan binasa. Si gadis jelek menyaut. Inilah caranya orang memohon sesuatu. Jika aku dipaksa untuk memberikannya, aku pasti tak merasa senang. Kim Gin Kong Chu menjadi malu. Ia tak dapat menerima kata-kata itu di hadapan banyak orang. Hektometer titik apakah kau mengetahui kau berhadapan dengan siapa? Tanyanya keras. Si gadis jelek menyerahkan kantong itu kepada Song Lim Seraya berkata, Ambilah. Tetapi Siok Hoat Jin Mo meloncat mencegah. Itu milikku. Serahkan kepada ku teriaknya. Si gadis jelek mementak sambil kebat lengan bajunya. Siok Hoat Jin Mo jatuh terguling dari kebatan lengan baju itu. Perbuatan itu menakjubkan semua orang, termasuk Ngergo Liko Aisoo. Jika dengan satu kebatan lengan baju, gadis cilik itu dapat membuat jago silat kelas utama jatuh terguling. Bagaimana jika gadis cilik itu bertarung dengan jotosan dan totokan? Kim Gin Kong Cu tak dapat berbicara lagi setelah melihat kehebatan si gadis jelek itu. Ia pun merasa puas setelah melihat obat di tangan Song Lim. Si gadis jelek menantang Kim Gin Kong Cu. Apakah kau sudah puas sekarang? Hektometer apakah aku takut menghadapi ilmu hut Ye Iusin Kang? Ilmu kebatan sakti. Ayo! Kita naik ke atas panggung mengadu silat tang tang Kim Gin Kong Cu. Song Lim sudah makan obat. Segera berdiri di antara kedua gadis itu. Ia berkata, Adik, Cici, sudahlah. Janganlah berkelahi karena aku. Sementara itu burung Raja Wali terbang melayang lagi di atas seolah-olah menanti perintah dari seorang tertentu. Song Lim yang sudah sembuh dari penderitaan, akibat jotosan Tai Im Chi yang siokhoat Jin Mo, segera naik ke atas panggung. Segera Shin Soat Cukat meloncat ke atas panggung dengan pecut leong coap yao. Song Lim menghadapi lawannya dan menanya. Aku datang untuk membuat perhitungan atas dimusnahkannya desa di lembah Hui Tian Kok. Hei! Jikakah seorang laki-laki, kau tak perlu datang membawa gorila. Gorila itu tak akan membantu aku bila kita bertarung di atas panggung ini lalu ia turun dari panggung untuk mengusir gorila. Pada saat itu, Citsu Sin Cek yang sudah menjadi mabok berteriak-teriak. Oho! Aku sudah makan sayuran lezat dan minum arak yang harum dari pangcu. Sekarang aku minta diajari beberapa jurus. Ilmu silat lalu ia pun berjalan menghampiri panggung. Goliko Aisau segera maju, dikawal oleh sembilan jago-jago silat kelas utamanya yang segera mengurung Citsu Sin Cek. Satu dari jago silat itu maju menghadapi dan mementak si cacat. Hei! Aku kira pangcu kami tak perlu melawanmu karena aku sendiri dapat mengganyangmu. Sebelum Citsu Sin Cek menyahut, Tokbok Sin Kai maju dan menyaut. Ha! Anjing yang mana mau bertarung melawan saudaraku? Hei! Loko Aisau, saudara tua, serahkan anjing itu kepadaku. Sembilan jago silat itu segera mengurung si pengemis Bicek. Di waktu orang-orang memperhatikan pertarungan yang segera akan berlangsung, si gadis jelek mengambil kesempatan untuk berlalu. Seng Lim yang berjalan kembali ke panggung menjumpai gadis cilik itu. Gadis itu menghampiri dan menegur. Lim Koko Seng Lim terkejut. Ia sudah merasa bahwa gadis itu adalah Yen Giyok Cheng, kekasihnya. Hanya itu waktu gadis itu sengaja membuat mukanya kelihatan jelek dengan memakai bubuk berwarna coklat kehitam-hitaman sehingga sukar dikenali. Yen Giyok Cheng segera mengajak Song Lim pergi duduk di atas satu dahan pohon untuk menonton pertarungan antara kedua bulim Seng Sin melawan orang-orang dari Cheng Goan Pang. Terdengar ngergoli Kho Aisau berkata dengan lantang. Aku ngergoli Kho Aisau telah berkecimpung di kalangan Kang Ong selama hidupku, sehingga aku telah menciptakan banyak musuh. Hari ini aku berusia genap 70 tahun dan masuk ke usia 71. Aku sudah tua, dan orang tua akan lekas mati. Maka aku sengaja mengadakan pertemuan ini agar siapa saja yang merasa menjadi musuhku dapat maju membuat perhitungan. Ia berhenti sejenak untuk melihat semua orang di sekelilingnya dan melanjutkan. Sebelum kita bertarung aku harus menitik beratkan bahwa tiap-tiap hutang jiwa atau hutang darah yang dibuat olahku, akulah yang bertanggung jawab. Aku minta setelah perhitungan ini, segala hutang darah dan hutang jiwa tidak diteruskan kepada anak-anak cucu atau keturunanku. Aku si tua bangka ini mempunyai hanya satu anak perempuan, dan anakku itu akan meneruskan usahaku memimpin Partai Cenggoan Pang, karena ia adalah ahli warisku satu-satunya. Setelah berkata itu, ia panggil puterinya untuk naik ke atas panggung. Lalu ia menyerahkan lambang partai yang dibuat dari sepotong mas kepada Huntai Sian Cuptri tunggalnya. Putrinya menerima lambang partai sambil menangis terseduh-seduh. Ucapannya Goliko Aisau telah didengar jelas oleh Song Lim maupun Ngiok Ceng, dan adegan menyerahkan pucuk pimpinan juga telah dilihat oleh semua orang di situ. Dengan nada yang sedih Song Lim berkata, Ceng Mo I, dalam penghidupan, penderitaan yang terhebat ialah jika kita berpisah dengan orang yang kita cintai. Tanda petik. Yen Giok Ceng menghibur. Lim Koko, dalam keadaan sekarang ini, kau jangan bersedih hati kau harus melaksanakan tugasmu dengan tabah. Tetapi jika kau menghadapi Goliko Aisau, kau harus waspadat terhadap jotosan Ngo Keqiang, Tinju Kilat. Tinju Gin Kongqiang, Tinju Sinar Perak, yang ayah telah ajari kepadamu lebih lihai. Kau dapat melancarkan tinju itu untuk melawan Goliko Aisau. Song Lim belum pernah melancarkan tinju Gin Kongqiang. Sem Ki Lo Jin, gurunya pernah memperingatinya bahwa tinju Gin Kongqiang itu hanya dapat dilancarkan di waktu sangat terdesak, dan bahwa tinju tersebut akan menjadi lebih hebat di waktu badai mengamuk. Setelah diperingati oleh kekasihnya itu, ia yakin ia dapat melawan Ngiger Goliko Aisau. Sementara itu di atas panggung, Tokbok Sin Kai bertempur melawan pembantu-pembantu Ngiger Goliko Aisau, dan Chitsu Sin Cek bertarung melawan Ngiger Goliko Aisau di lapangan. Orang-orang Cheng Goan Pang menjaga tempat itu dengan tertib. Lim Koko, kata Yan Giok Cheng. Jika kau dapat mengalahkan Ngiger Goliko Aisau, kau akan termashur. Tetapi aku tak berhasrat menjadi termashur. Aku hanya ingin menunaikan tugas. Setelah tugasku selesai, kita dapat pulang ke desa Yan Kiacung dan aku tak mau menghiraukan lagi urusan-urusan di kalangan Kang O. Jika Koko dapat berbuat demikian, aku merasa puas hanya. Aku khawatir kita tak dapat memperoleh hasil yang diinginkan. Angin gunung meniup keras sekali. Awan yang menutupi bintang-bintang tertiup hebat, lalu hujan turun dengan kilat dan suara guntur menderu-deru. Obor-obor di sekitar panggung telah tertiup padam. Suasana menjadi gelap. Beberapa orang membawa tahang yang dibuat dari tembaga yang berisi minyak tong. Minyak itu dibakar dan menerangkan suasana. Cheng Mo Yi, kau pulanglah. Jika aku bertarung, aku tentu dapat menjumpai kau lagi, kata Song Lim dengan nada yang sedih. Oh tidak. Aku akan dam di sini menonton kau bertempur. Aku. Duduk menunggu sampai kau kembali dengan kemenangan. Dengan hati yang berat Song Lim meninggalkan gadis itu duduk di atas dahan pohon, ia lari menghampiri panggung. Di atas panggung pertempuran berlangsung dengan dasyat. Tokbok Sin Kai telah memukul roboh lima lawan. Ia masih harus melawan empat jago silat dan Shin So An Cukat. Ia kelihatannya sudah sangat letih. Song Lim meloncat ke atas panggung dan mementak Shin So An Cukat. Hei! Shin So An Cukat! Kau harus membayar hutang jiwa dan darah dari lembah Hui Tian Kok. Shin So An Chu mencabut pecut liong Coap Tian ke atas dan menyaut. Anjing kecil! Riwayatmu akan tamat pada malam ini. Dengan pedang Tian Mo Kiam, sabatan itu ditangkis. Pertarungan mati hidup segera berlangsung. Pertarungan antara Goliko Aisau dan Citsu Sin Cek juga berlangsung dengan hebat dan dasyat selama 20 jurus. Pangcu! Mengapa kau tidak melancarkan tinjung kelecijiawa? Iteria kri-tau Sin Cek. Goliko Aisau Ha An Ia bersenyum tinjung kegoliciang yang sudah sangat terkenal di kalangan Kang O. Hanya mereka belum menyaksikan dengan matu kepala sendiri betapa lihai tinju itu. Semua matu diarahkan ke pertarungan antara kedua guru silat yang masing-masing mempunyai jotosan maut. Hujan turun makin deras, angin meniup makin hebat, guntur bergemuruh makin sering. Pertempuran sudah menjadi tiga kelompok. Tokbok Sinkai melawan empat jago silat. Seng Lim melawan Shin So An Cukat. Chitsu Sin Cek melawan Goliko Aisau. Hun Tai Sian Chu menonton dengan gelisah sekali, dan mukanya menjadi makin pucat. Dengan memegangi lambang partai, ia mencurahkan petatiannya kepada Seng Lim yang bertarung melawan Shin So An Cukat. Ia pun kadang-kadang melihat ayahnya, tetapi ia yakin bahwa ayahnya akan dapat mengganyang lawannya. Si gadis jelek, atau Yen No Yok Cheng, juga sudah datang ke tempat pertempuran itu dan memperhatikan jurus-jurus yar, dilancarkan oleh Goliko Aisau. Kim Gin Kong Chu juga sudah berdiri dekat panggung dengan empat gorilanya berdiri di belakangnya sebagai pengawal-pengawal. Shin So An Cukai bertarung sambil sebentar-sebentar tertawa gelak-gelak seolah-olah ia sudah yakin akan menang. Di waktu badai makin menghebat, Goliko Aisau juga bertarung makin beringas, ia melancarkan jotosan-jotosan Ngoi Chiang bertubi-tubi tiga kali sehingga Chitsu Shin Chek terdesak, dan tak berdaya lagi melancarkan jotosan Chitsu Chiang. Tiba-tiba Goliko Aisau berteriak keras, terlihat ia melancarkan jotosan Ngoi Chiang lagi. Chitsu Shin Chek terdorong dan jatuh terguling-guling. Goliko Aisau mengawasi lawannya jatuh terguling-guling sampai tak berkutik, lalu ia berjalan kembali ke tempat duduknya dengan sikap yang tenang. Dalam kegaduhan badai dan pertarungan itu, para penonton hanya dapat melihat Goliko Aisau duduk di tempat duduknya. Mereka tidak mendengar jeritan Chitsu Shin Chek yang dipukul dengan jotosan Ngoi Chiang. Terima kasih telah menonton!